Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan bahas motor mogok lagi nah di dalam kesempatan kali ini medianya ada Jupiter Z robot nah ini motor mogok umum ya ada tiga hal yang meski kita perhatikan ketika motor kita mogok ya yang pertama kita cek pengapian terlebih dahulu ini saya tes dulu ya kita memastikan motor ini bener-bener mogok atau enggak panelnya on sayang call on ya nggak nyala nah langkah pertama yang meski dilakukan ketika motor mogok yaitu kita buka businya dulu ya kita tes pengapian Apakah udah udah enggak lah sudah lah sudah aku ganti lainnya Sudem tidak coba dulu coba dulu baik kita lanjut hal pertama yang meski kita cek di sini ini yaitu pengapian ya kita tes pengapian Apakah ada kita on copy kita starter ada ya Nah kalau misalkan pengapiannya sudah ada kita tes kompresi kita tes kompresi caranya ambil salah satu jari kita jari tengah boleh jari pelunjuk boleh kelingking juga boleh senyaman teman-teman kita ambil jari tengah aja ya guys kita tekan jadi lubang busi di kita tutup rapet-rapet kemudian kita engkul nah kalau ada suara tendangan kayak gitu berarti kompresinya bagus untuk di mesin bisa dipastikan 90% tidak tidak mengalami kerusakan ya Nah tadi itu kan pengapian udah ada kompresi juga nah sekarang kita tes bensin untuk bensin nah ini cara orang bodoh ya kita tes dulu di bagian tanki buka tutupnya kayak ngajarin bocah gue colok pakai jari tengah nah kita lihat ya kita goyang-goyang nah itu kelihatan ada ya ada ya berarti bensin di dalam tanki ada ini cara bodoh kenapa saya nggak ngambil dari indikator ini di sini kan ada indikator Nah kenapa saya nggak mau ngambil dari indikator ini karena nggak semua motor indikatornya masih bagus jadi kita pastikan dari tanki kalau ada apa-apanya bapak ya nah kalau yuk sama-sama bapak nah bensin yang dari tanki ada untuk untuk tipe Jupiter ini dia ada Membran sama kayak Mio pega ZR dan lain-lainnya kita cek dulu yang di dalam karburator di dalam mangkok karburator ini ada bensin apa enggak masuk apa enggak kalau dia nggak masuk dia nggak akan nyalah ya nah triknya gini ini ada lubang pembuangan kan kita buka kalaupun dia kemasukan air yang keluar pasti air ya sama bensin nah tapi sini kita buka aja maaf tangan sebelah nah disini nggak turun sama sekali ya berarti bensin yang ke kaborator ini kosong loh berarti ini bensin nyangkut nggak masuk ke karburator Nah cara caranya gini sama kayak stel kabel ya ini ya kita telusurin satu persatu nah ini kan selang utama yang dari tanki mana sih nah ini selang utama yang dari tanki ini kita cabut Hai turun nggak bensinnya Hai turun ya Hai nah berarti yang bermasalah itu di membran sini nah tadi kan kompresinya ada kalau terkadang Hai membran nggak fungsi juga kompresi nggak ada juga bisa ya tapi disini tadi ada kita tes kita pasang businya kita ingkol apakah bensinnya akan ngucur apakah masih akan diam-diam baik nah sambil nunggu saya masang busi buat temen-temen yang baru menemukan video ini jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya subscribe itu gratis nggak bayar cuy lo dapet ilmu goyo lo dapet ilmu gua dapet amal jariah mati masuk surga gua amin nah ini udah kepasang ya pasang nah kalau udah posisi kepasang itu posisi normalnya ketika kita cabut selang utama yang jalur bensin kita engkau ini harus turun nah itu nggak turun tuh tuh padahal di sini kompresi udah bagus artinya klep-in itu bisa menyedot angin eh bahasanya kayak gitu ya klep ini tuh bisa menyedot udara dan mengakibatkan karet yang ada di dalam memberan ini membuka ini membuka set akhirnya turun nah seharusnya kayak gitu tapi ini masih nggak mau turun ya padahal klepnya udah udah menghisap tetap kita cari tahu lagi nah ini biarin ya ini posisi kebuka sekarang kita cabut ini kita cabut nah kita tes manual dulu apa ininya yang rusak apa di mesinnya yang rusak di sini bodoh-bodohnya saya saya isep ya mungkin temen-temen nggak akan kelihatan saya ngisep tuh turunkan saya tutup dulu nah artinya apa memberan ini bagus dong nah cuman kok ini nggak ngisep ya Hai bingung juga kadang kalau kita nggak nggak teliti atau tapi di sini kejadian yang paling sering yang saya alami nah di sini tuh ngeblur ya Hai mana sih nah ini yang selang hisap Hai nah turun lagi dia Hai selang hisap ini kan ada ada tempatnya ya apa itu pipahnya kita sebut aja ada pipa ya ada pipa yang menuju ke selang hisap ini dan disini tuh ada lubang-lubangnya itu kecil banget nah disini kelihatan lubang itu ketutup ya buntu Hai artinya sama aja kayak selang ini kita tutup biasa kayak gitu jadi mau dihisap kayak gimana pun nah sama aja kayak selang ini kita tutup kayak gitu Hai Nah kita ambil nih apa kayak jarum pentul apa-apa kek apa bekas tali kopling nah Hai stali kopling ini enak ini lubang kita colok susah ya dar saya fos dulu ini kita colok ya maaf tadi saya fos ngeblur nggak saya fokusin dulu nah udah fokus tuh kita colok masuk Oh yes Oh no Hai kalau yang masuk-masuk ini enak ya Nah ini masuk ya Nah kalau udah kayak gini berarti kotorannya udah turunnya hai 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 kok terus ya nyompe bersih Hai ah jangan digedihkan juga ya karena dia ada udah ada lubang tersendiri disitu penting kita lepasin aja kotorannya Nah kalau misalkan sekiranya udah bersih kita tes untuk colokin selang hisapnya kita colokin nah ini udah mulai nih udah mulai turun karena dia disini udah ada kayak kepakuman gitu Hai kemudian kita engkol ini harus harus turun ya tenggel nah muncul kan nah sekarang kita masukkan set termasukin kita engkol engkol dulu dua kali tiga kali dan kita tes apakah moternya akannya lah kapak tak hanya sekedar PHP saja nah posisi off ini kita engkol dulu dua kali kek tiga kali kek sampai bener-bener bensin udah terasa masuk kedalam karburator kemudian kita on hai 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 dan kita nyalakan hai 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 nyala ya dan ini bekas orangnya ya ini dicucuk dikirain dan dia dingin ternyata bensinnya gak turun nah kita balikin tak belum turun hai 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 nyala ya kita matiin lagi Ayo kita ungin lagi ya hidup Nah itulah teman-teman ya sedikit berbagi ilmu buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang ingin belajar ada satu pesan yang bisa kita ambil dari video ini ketelitian itu sangat penting dalam melakukan sebuah pekerjaan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh